Penyelenggaraan pemilu diharapkan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya aturan yang dilanggar. Nah disinilah kita memerlukan peranan penting dari adanya badan pengawas pemilu atau bawaslu. Atau dia memberikan informasi awal. Memberikan informasi awal ini biasanya menjadi salah satu solusi ketika ada orang yang mau melaporkan tapi takut di persekusi. Nah sebenarnya kalau era sekarang sudah bukan serangan fajar, bisa jadi kemudian sudah sangat kreatif ya. Fans banget ya. Oh udah sangat beragam cara, bisa jadi udah serangan duha, udah serangan ahadu. Selamat datang di Podcast Antara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak mengenai bagaimana cara bawaslu dalam melakukan pengawasan dan juga pengawalan terhadap pemilu kita kali ini. Kita sudah bersama dengan anggota bawaslu, Ibu Loli Suhenti. Ibu apa kabarnya? Harus baik. Harus baik ya, karena persiapan menuju pemungutan suara khususnya gitu ya Bu ya. Oke, Alhamdulillah sehat di tengah kerja-kerja bawaslu mungkin selama ini. Kalau bicara kerja bawaslu kita nggak terlepas rasanya dari namanya entah itu persengketaan pemilu, entah itu pelanggaran pemilu begitu ya. Dari pantauan bawaslu sendiri sejauh ini seperti apa sih Bu pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi begitu? Kalau kita melihat pemilu 2024 tentu kita nggak akan lepas dari bagaimana cara kita melihat pemilu 2019 ya. Amilu sebelumnya, nah konteks hari ini kalau kita bicara soal bagaimana upaya yang bawaslu lakukan, sesungguhnya bawaslu itu melakukan tugas dan fungsi untuk mencegah dan menindak. Oke, lebih ke mencegah dan penindakan ya. Jadi, mencegah ada pelanggaran, kalau sudah ada pelanggaran maka dia harus ditindak. Nah, kalau pertanyaannya tadi gimana? Hari ini potret penanganan pelanggaran yang ada di bawah selu. Maka kalau lihat dari angka, sesungguhnya kita sudah ada sejak tahapan ini berjalan ya. 2022? 2022 sampai 2024 ini sudah ada 1238, 1238 dugaan pelanggaran yang berproses masuk, lalu kemudian ada 347 yang dinyatakan adalah sebuah pelanggaran. Oke, jadi dari dugaan begitu Bu? Tuh, dari 1238 kemudian menjadi 347 yang kemudian dinyatakan pelanggaran pemilu. Nah, itulah potret dari secara angka kalau kita lihat bagaimana proses penanganan pelanggarannya. Dibandingkan 2019 itu angkanya gimana tuh Bu? Apakah ada penurunan atau peningkatan justru di 2020? Kalau dilihat dari tahapan yang sedang berjalan tentu dia ada peningkatan ya dari sebelumnya, tetapi ini kalau kita lihat, nanti kan akan terlihat di ujung. Misalnya kalau dari penanganan pidana pemilu, tentu ini masih jauh dari sebelumnya, dari 2019. Kalau sekarang itu kita ada 14 dugaan pidana pemilu yang sedang berproses di bawah selu. Nah, tentu ini kan jauh lebih kecil dibandingkan 2019. Tapi memang ini perlu kita lihat dari kacamata dulu 2019 upaya pencegahannya tidak semasib 2024. Oke, artinya memang ada peningkatan dari proses pencegahannya sendiri begitu ya Bu. Kalau bicara pencegahan, nanti sebelum kita ke proses penanganan ya Bu ya, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri memangnya seperti apa tuh Bu? Pencegahan yang kita lakukan ini beragam ya. Salah satunya misalnya selain jajaran pengawas pemilu melakukan upaya pencegahan langsung, misalnya yang berbeda sekarang itu, kalau dulu kan kacamata Bawaslu melihat sesuatu itu kita pakai yang namanya pengawasan. Oke. Kita awasi, lalu setelah itu kita melakukan penanganan pelanggaran. Kalau sekarang kita mengawasi itu untuk bisa melakukan pencegahan, jadi kita ngawasinya itu untuk, oh ini ada potensi orang melanggar nih, ya sudah kita cegah. Jadi kita tidak nunggu dulu orang melanggar baru kita tindak. Oke, jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jangan sampai terjadi. Salah satunya dengan cara apa? Salah satunya dengan cara memastikan seluruh jajaran pengawas pemilu, kalau dia turun ke lapangan melakukan pengawasan, nggak boleh nggak pakai atribut, nggak boleh nggak pakai tanda pengenal. Supaya orang begitu jauh-jauh aja, misalnya ya orang mau nakal, terus lihat ada baju pengawas pemilu, eh ada bawah su, udah deh nggak jadi. Nah, cegahannya kan berhasil. Yang berikutnya juga tentu kami dalam konteks ini memperkuat, merangkul seluruh pihak termasuk partai politik. Karena partai politik ini kan stakeholder yang berkepentingan langsung terhadap pemilu kita. Mereka harus menjadi contoh baik terhadap proses berdemokrasi yang sehat, yang itu berkeadilan, yang itu tidak menjelek-jelekan. Mereka harus menjadi aktor sebagai contoh baik dari proses demokrasi kita. Maka kita rangkul juga, hey partai politik jangan melanggar ya, kalian itu contoh masyarakat nilai. Nah, itu juga upaya pencegahan yang Bawasul lakukan. Artinya bentuknya edukasi juga begitu ya Bu ya? Termasuk ke publik. Nah, publiknya kita tarik, makanya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawasul tegahkan keadilan pemilu. Jadi, multi cara dilakukan Bawasul dalam pencegahan. Oke, multi cara termasuk ada pelibatan rakyat, pelibatan masyarakat sendiri begitu Bu. Karena masyarakat memang aktornya ya dalam OPSA demokrasi ini ya. Oke, sebelum ke sana lagi Bu, tadi sudah pencegahan, kemudian kalau penindakannya, prosesnya itu seperti apa sih Bu? Kalau dalam penindakan, kita mengenal yang namanya perbawasul 7 tahun 2022, itu perbawasul yang bicara bagaimana proses temuan dan laporan. Kalau masyarakat mau melaporkan ke Bawasul, maka ada tata caranya. Misalnya, dia harus terpenuhi syarat formilnya apa, syarat materialnya apa, syarat formil itu misalnya soal siapa yang melaporkan. Harus ada identitasnya. Jangan sampai kalau surat itu ibarat surat kaleng. Nah, jadi harus jelas yang melaporkan siapa, terlapornya siapa. Itu harus clear dulu. Nah, nanti kemudian juga kita akan lihat, syarat materialnya itu apa, urayan kejadiannya, alat buktinya, nah, semua itu menjadi satu kesatuan, sehingga kalau misalnya masyarakat lapor, ternyata syarat formilnya tidak terpenuhi, tapi syarat materialnya, dalam kajian bawah, selu itu dinyatakan terpenuhi. Maka, kita akan menjadikannya sebagai informasi awal. Artinya apa? Artinya jajaran pengawas pemilu wajib menindak lanjutinya, dalam melakukan penelusuran. Ditelusuri dulu, diinvestigasi. Banyak informasinya, cukup dia untuk dijadikan perkara, maka berproses. Kalau ternyata hasil penelusurannya, memang dinyatakan tidak terbukti, dari pengumpulan data-data yang ada, maka bawah suupun harus menyatakan ke publik, bahwa ini tidak bisa diregister. Tapi untuk masyarakat sendiri bisa melaporkan, itu cara-cara yang bisa dilakukan, seperti apa tuh, Bu? Kalau masyarakat menemukan dugaan pelanggaran, maka langsung berhubungan dengan Bawaslu. Nah, sekarang tuh Bawaslu hari ini, sudah ada sampai tingkat pengawas TPS. Artinya di desa-desa itu, kalau TPS-nya ada 30, ya berarti ada pengawas 30 orang di situ. Masyarakat bisa langsung menyampaikan informasi itu, ke jajaran pengawas pemilu, di seluruh level, termasuk melalui kantor-kantor Bawaslu. Atau dalam situasi hari ini, Bawaslu juga punya tuh, yang namanya hotline Bawaslu, nanti bisa dilihat di bawah. Oke, dilihat di bawah sini. Jadi nanti bisa sahabat-sahabat seluruh Indonesia, kalau menemukan dugaan pelanggaran, bisa ke akun media sosialnya Bawaslu. Itu paling mudah kayaknya, paling mudah bisa ke hotline yang disiapkan Bawaslu, di WhatsApp, dan banyak lagi cara yang kemudian Bawaslu buka, untuk memastikan laporan ini masuk secara cepat. Nah, nanti kami dalam teknisnya, ada tim yang memang 1x24 jam, melakukan verifikasi. Kalau memang misalnya informasi ini sangat kuat, makanya biasanya tim media sosial akan langsung menghubungi, misalnya sebuah peristiwa viral ya. Nah, viralnya dari akun siapa? Nah, biasanya kita akan melakukan tracking, oh, viralnya dari akun si A, atau si B, atau si C. Maka tim kami kemudian akan berkomunikasi, meminta mereka untuk memberikan informasi secara lebih kuat. Misalnya begitu. Ada verifikasinya dulu. Ada verifikasinya. Tapi kalau sebagai masyarakat, ketika saya mau melaporkan suatu dugaan pelanggaran dalam pemilu, pasti ada rasa, wah, saya takut nih. Nanti kalau saya diapa-apain seperti apa? Kalau saya dipersekusi misalnya oleh terduga seperti apa? Bagaimana Mbak Waslu meyakinkan masyarakat bahwa Mbak Waslu juga mempunyai perlindungan nih untuk masyarakat yang mau melaporkan dugaan pelanggaran pemilu? Ya, sebenarnya masyarakat itu ketika dia menemukan dugaan pelanggaran, dia bisa, dua caranya. Dia melaporkan, maka dia akan berhubungan dengan berbagai syarat administrasi tadi. Oke. Atau dia memberikan informasi awal. Memberikan informasi awal ini biasanya menjadi salah satu solusi ketika ada orang yang mau melaporkan tapi takut dipersekusi. Iya. Biasanya. Kenapa? Karena Mbak Waslu kemudian ketika ada informasi awal, maka kami harus telusuri. Kami harus melakukan penggalian informasi. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks misalnya mereka melaporkan pun, ada yang namanya informasi dikecualikan. Informasi dikecualikan dalam sebuah pelaporan itu termasuk siapa yang melaporkan. Itu adalah informasi yang tidak bisa dibuka ke publik, kecuali persidangan yang meminta. Nah, sehingga dalam konteks ini memang perlindungannya adalah dalam konteks mereka melaporkan, siapa yang melaporkannya, tentu menjadi hal yang tidak boleh dibuka. Meskipun, meskipun ketika proses ini maju dalam persidangan misalnya, maka otomatis kan orang lain akan tahu. Iya kan? Dan ketika maju ke persidangan, maka dia akan tahu. Termasuk untuk tidak pindah ada pemilu pun, begitu dia masuk, naik, maka orang akan tahu. Akan berhadapan-hadapan dia. Nah, terhadap situasi ini, apa yang perlu Bawasus sampaikan? Yang perlu Bawasus sampaikan begini, pemilu ini milik seluruh warga negara. Menjadi kewajiban kita untuk memastikan seluruh prosesnya terawasi, seluruh pelanggaran bisa ditangani dengan tepat. Nah, kalau ada yang takut-takut, itu sangat manusiawi. Iya, tentu ya, Bu. Manusiawi. Yakinlah bahwa yang sedang diperjuangkan itu untuk kebaikan bangsa. Tapi kalau masih situasinya tidak aman untuk menyatakan itu, berilah kami informasi awal. Kasih saja informasi awal ke Bawaslu. Maka ketika informasi awal ini ditelusuri, lalu dia nyata, kuat, patut, diduga, melanggar pasal sekian-sekian-sekian, maka Bawaslu bisa menjadikannya sebagai sebuah temuan. Artinya walaupun infonya di masyarakat, yang menemukannya nanti dalam prosesnya bisa tetap Bawaslu. Salah satu mungkin, Bu, yang jadi pelanggaran atau mungkin tindak pidana dalam pemilu ini, kita sering dengan adanya manipolitik. Kalau istilah kerennya adalah serangan fajar, Bu. Di masa-masa tenang, mungkin ya ketika akan menuju ke pemungutan suara. Sejauh ini Bawaslu melihat serangan fajar ini seperti apa sih kondisinya, Bu? Sebetulnya kalau serangan fajar itu kan tidak ada terminologi serangan fajar di dalam undang-undang pemilu kita ya. Tapi itu adalah untuk mengabarkan situasi di mana ada iming-iming yang diberikan ke masyarakat ketika mereka memilih atau tidak memilih calon tertentu. Nah, sebenarnya kalau era sekarang sudah bukan serangan fajar. Bisa jadi kemudian sudah sangat kreatif ya. Advanced banget ya. Sudah sangat beragam cara. Bisa jadi sudah serangan duha, sudah serangan tahajib. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal politik uang, normanya diatur dalam undang-undang 7 2017. Dia misalnya di masa kampanye ini. Di masa kampanye ini bagi pelaksana, tim kampanye, peserta pemilu, dia tidak boleh melakukan politik uang. Apa itu politik uang? Memberikan uang secara langsung. Atau materi lainnya. Bahkan menjanjikan. Itu enggak boleh gitu. Sehingga dalam konteks ini sesungguhnya, untuk tahapan kampanye, maka subjek yang disasar adalah pelaksana tim kampanye. Itu akan menjadi sasaran nih. Mereka bisa dicerat hukum. Di masa tenang nanti, 10 sampai 13 di masa tenang juga akan begitu. Nah, akan mereka menjadi subjek yang disasar. Lalu di masa hari pemungutan suara setiap orang. Jadi setiap orang yang melakukan upaya melakukan politik uang dalam konteks ini menjanjikan, bahkan dalam konteks jasa sekalipun, ketika dia menjanjikan dan bisa dinominalkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang, maka dia bisa terjerat hukum. Untuk masyarakatnya sendiri gimana, Bu? Jadi hati-hati, setiap orang loh. Setiap orang? Setiap orang pada hari pemungutan suara. Nah, jadi kalau pada hari pemungutan suara, jangan sekarang masyarakat bilang, ah itu kan yang terkena tim kampanye, itu pelaksana kampanye. Kita enggak. Setiap orang. Makanya kalau sahabat-sahabat ingat 2019. 2019 itu cukup banyak putusan inkrah soal pidana, termasuk politik uang di dalamnya, itu yang menjadi mereka yang kemudian harus mendekam di penjara. Itu teman-teman bisa lihat, ada yang sopir truk, ada yang pedagang bakso, hati-hati. Kenapa? Karena memang saat pungut hitung, setiap orang menjadi... Artinya mereka yang menerima begitu? Mereka yang melakukan politik uang. Mereka yang ngasih. Mereka yang beri. Kalau di undang-undang pemilihan, undang-undang soal pemilihan kepala daerah, yang ngasih dan yang menerima kena. Kalau di undang-undang pemilu, ya ngasih saja. Tapi yang ngasihnya kemudian setiap orang. Kadang kita saking senangnya sama seseorang, terus kita ikut bagi-bagi. Nah, itu bisa terkena ketika kemudian bisa dibuktikan ada upaya mempengaruhi, memilih atau tidak memilih pasangan calon. Tertentu, kayak gitu. Oke. Itu untuk pengawasan di dalam negeri, kayaknya Bu. Bisa dilakukan cara-cara demikian. Kalau untuk pemilu di dalam negeri, tapi daerah konflik dulu deh Bu. Oke. Biasanya seperti apa Bawasu melakukan pengawasannya? Kalau Bawasu sejak awal sudah melakukan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi. Salah satu yang menjadi perhatian kami adalah misalnya DOB di Papua. Iya. Kenapa? Karena biasanya daerah DOB ini kemudian rentan dengan konflik. Selain juga secara geografis dia punya tantangan sendiri. Selain soal SDM dia punya tantangan sendiri. Tapi rentan konflik itu juga menjadi salah satu perhatian Bawaslu. Maka dalam konteks ini, ketika Bawaslu kemudian membuat pemetaan, salah satu yang perlu dicatat, hasil pemetaan kerawanan ini, kami share ke seluruh stakeholder. Termasuk teman-teman kepolisian, termasuk teman-teman TNI, termasuk jurnalis. Untuk apa? Untuk bisa sama-sama memitigasi berbagai resiko yang mungkin terjadi, lalu kita atasin sama-sama. Nah ini yang saat ini sedang intensif dilakukan oleh Bawaslu pada area-area konflik. Biasanya setelah ada diseminasi informasi tersebut, langkah selanjutnya apa sih Bu yang dilakukan? Kami mencoba mematakan lebih detail. Soal misalnya apa yang mungkin terjadi di 2024 pada konteks sisi keamanan. Sisi keamanannya apa. Peristiwa-peristiwa yang lalu kami lihat lagi. Misalnya serangan terhadap penyelenggara pemilu. Kan terjadi. Nah itu pun kami mitigasi. Kami lakukan upaya. Sehingga salah satu cara yang dilakukan, tentu bagi Bawaslu internalnya kami perkuat dulu. Internal jajaran pengawas pemilu kami perkuat dulu. Sense terhadap situasi yang ada. Analisa sosial terhadap situasi yang ada. Seluruh jajaran pengawas pemilu harus paham. Supaya mereka tidak panik ketika ada situasi di luar kendali yang terjadi. Jadi ada. Manajemen konfliknya ada. Manajemen krisisnya ada. Itu kami lakukan terhadap jajaran. Yang kedua, memastikan hubungan antar kelembagaan. Ada koordinasinya. Ada koordinasi secara reguler itu dilakukan. Apalagi sekarang sudah tinggal hitungan hari. Maka komunikasi koordinasi menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Termasuk dalam konteks ini juga berkoordinasi dengan teman-teman penyelenggara teknis, KPU. Untuk memastikan semuanya oke. Dengan pihak kepolisian juga termasuk. Dengan militer juga termasuk mungkin ya. Logistik misalnya. Logistik di Papua itu memang bisa hanya dengan mobil. Tidak bisa. Kadang harus butuh helikopter. Helikopter harganya mahal. Yang punya adalah teman-teman aparat misalnya. Yang otomatis kita harus berkoordinasi. Memastikan tidak ada problem logistik. Karena logistik itu problemnya sekrusial DPT. DPT kita tidak akurat hak pilih orang lain rentan hilang. Logistik kita tidak akurat cara orang untuk menentukan pilihannya juga bisa hilang. Jadi dia dua hal yang sama-sama krusial. Sehingga untuk tahapan logistik ini bekerja sama dengan multi pihak itu keharusan. Oke. Untuk di luar negeri, treatmentnya seperti apa? Pengawasan dari Bawaslu? Luar negeri. Nah sahabat-sahabat perlu mencatat bahwa saat ini Bawaslu, panwas luar negeri ada di 61 negara. Oke. Hanya di 61 negara. Karena sifatnya luar negeri, maka koordinasi mereka langsung ke Bawaslu RI. Artinya kalau ada pelanggaran administrasi yang terjadi di luar negeri, maka yang bisa, yang punya kewenangan untuk memberikan sanksi, memutuskan sanksi, itu adalah teman-teman panwas luar negeri berdasarkan hasil plenum mereka terhadap situasi yang terjadi. Tapi kalau ada situasi pidana pemilu di luar negeri, maka tim Sentra Gakumdu RI lah yang akan turun ke sana. Oke. Gitu. Ini perlu dipahami karena memang situasi luar dan dalam itu berbeda. Betul, berbeda. Tapi biasanya apa, Bu, yang terjadi? Pelanggaran atau tindak pidana pemilu yang terjadi di luar negeri? Kalau 2019 kan kita tentu masih ingat kreditnya peristiwa Kuala Lumpur, Malaysia. Masih ingat kreditnya peristiwa di Hongkong. Masih ingat betapa hebohnya di Australia. Misalnya kita kan masih ingat punya memori nomor itu. Betul, betul. Nah itu yang kami jaga sekarang supaya di 2024 setidaknya kita bisa menangkan berbagai potensi. Kenapa? Karena pemilih luar negeri itu, walaupun jumlahnya tidak sebanyak pemilih di dalam negeri, tapi mereka punya hak politik yang sama. Dan dalam pengawasan, dalam pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, sebetulnya ini melibatkan inovasi teknologi nggak sih, Bu? Kalau kita lihat KPU misalnya, KPU punya sistem sirekap misalnya begitu ya, menggunakan data-data yang tersimpan secara online. Untuk Bawaslu sendiri seperti apa? Misalnya khusus untuk penguat hitung, kami juga mengembangkan aplikasi yang itu digunakan untuk memperkuat data internal. Nah kalau KPU punya sirekap, Bawaslu punya si Waslu, sistem pengawasan pemilu. Si Waslu ini nanti berfungsi untuk memotret data real di lapangan melalui pengawas TPS kami, sehingga data cek hasil itu akan punya, Bawaslu pun punya. Seluruhnya, harapannya bisa memotret seluruhnya. Nah data cek hasil ini bukan sebagai data yang dikonsumsi oleh publik nantinya, karena ini akan digunakan oleh Bawaslu kalau ada perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi punya data sendiri dari Bawaslu? Punya data sendiri, selain proses pengawasan secara berjenjang yang dilakukan saat rekapitulasi. Kan kalau rekap nih, begitu rekap berita acaranya, maka pengawas dapat, saksi dapat gitu ya, semuanya dapat nih. Nah itunya tetap kami punya sebagai dokumen yang dimiliki oleh kelembagaan, tetapi untuk memperkuat data internal kami, memastikan tidak ada suara yang gecelok, atau memastikan suaranya tetap orisinil, maka Bawaslu pun punya si Waslu. Tapi bukan untuk sebagai pembanding si rekap, bukan. Si Waslu adalah data internal yang hanya dibuka untuk kebutuhan persidangan. Oke, itu untuk kebutuhan internal Bawaslu, sementara untuk inovasi teknologi lainnya, misalnya yang bisa digunakan juga oleh masyarakat, ada nggak sih Bu? Ada, misalnya kita punya aplikasi Jarimu Awasi Pemilu. Oke. Aplikasi Jarimu Awasi Pemilu ini, untuk memastikan semua orang, apapun latar belakangnya, bisa terhubung dengan Bawaslu. Di situ kita bisa ngecek sebuah informasi hoax atau tidak. Di situ kita bisa menyampaikan aspirasi, bahkan beradu wacana, beradu gagasan, boleh. Karena di Jarimu Awasi Pemilu itu, seluruh, bahkan komunitas hobi bergabung di dalamnya. Jadi semua lintas-lintas latar belakang masyarakat kita. Lalu yang kedua juga kita punya aplikasi SIPS. Aplikasi SIPS ini untuk publik bisa terhubung mengetahui, seperti apa proses penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu. Jadi transparan begitu ya, Bu. Seluruh Indonesia, ya. Termasuk ada yang namanya aplikasi SIGAP Lapor. Nah, aplikasi SIGAP Lapor ini, seringkali orang salah memahami ya. Aplikasi SIGAP Lapor itu kemudian dimaknai, itu adalah pelaporan online di Bawaslu. Oke. Sebetulnya bagus juga, tapi itu yang akan datang kita dorong ke sana. Nah, hari ini SIGAP Lapor itu justru pada posisi, kalau misalnya ada yang lapor nih, masyarakat lapor. Lalu kita register perkaranya. Orang tuh tidak perlu lagi tengok-tengok cari informasi kemana-mana, cukup buka SIGAP Lapor. Maka di situ akan kelihatan ini perkara sedang di mana prosesnya. Sedang tahap apa. Jadi dia memberikan update terhadap informasi laporan yang sedang berjalan. Ada one stop aplikasi begitu ya di situ. Nah, termasuk tentu saja aplikasi-aplikasi lain, misalnya untuk pengawasan dana kampanye, ya kita juga punya, ya itu kebutuhannya adalah untuk kebutuhan internal. Sebetulnya kalau untuk aplikasi pengawasan dana kampanye, SIDAKAM itu sesungguhnya untuk memastikan kita ini tarik datanya cepat, analisanya cepat, sehingga kemudian juga bisa memberikan respon yang cepat kepada publik kalau ada pertanyaan seputar itu. Misalnya seperti itu. Ini prosesnya berjalan. Tentu dalam konteks ini di era digital, di era digital sudah menjadi keharusan bagi Bawaslu untuk adaptif. Karena kalau pengawasannya manual, yang diawasinya sistem agak repot. Walaupun undang-undang kita masih menyatakan rekapitulasi manual berjenjang. Artinya si rekap itu hanya alat bantu. Oke, tetap ada manualnya begitu. Manualnya tetap jalan tuh. Di kecamatan, kebuatan kota, mulai dari TPS, dia tetap jalan secara manual. Si rekap ini supaya publik bisa lihat secara cepat. Tapi kalau ada gejlog angka, misalnya si rekap atau manual, mana yang dipegang? Tentu yang manual. Rujukannya tetap yang manual, karena itulah yang diatur dalam undang-undang 7 2017. Aplikasi-aplikasi tadi kita bisa akses di mana? Masyarakat bisa download kah di smartphone masing-masing atau seperti apa? Iya, bisa langsung. Teman-teman tinggal klik, misalnya jarimu awasi pemilih, nanti muncul dia. Baik dengan persiapan-persiapan Bawaslu, seperti itu tentu kita sama-sama mendoakan bahwa Bawaslu bisa melakukan kerjanya dengan baik dan juga lancar. Dan tidak lupa juga untuk terus melibatkan masyarakat ya, Bu, dalam kerja-kerjanya. Karena bagaimanapun ini pesta demokrasi, pestanya masyarakat Indonesia. Oke, pemirsa jangan lupa untuk saksikan Podcast Antara di Youtube Antara TV Indonesia, di Spotify Podcast Antara, dan juga Noise Podcast Antara. Dan kita akan ketemu lagi di Podcast Antara selanjutnya. Sampai jumpa. Salam awas. Terima kasih telah menonton!